Pemerintah menyatakan akan memberikan keringanan membayar tagihan listrik bagi warga miskin di tengah masa tanggap darurat virus corona. Keringanan pembayaran listrik ini akan diberikan selama 6 bulan untuk daya listrik 450 Watt dan 900 Watt. Proses pemberian keringanan pembayaran listrik diambil dari data Kementerian Sosial melalui data terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Besaran atau nilai keringanan tersebut masih dilakukan penghitungan hingga diputuskan oleh Presiden Jokowi. Berdasarkan data, sedikitnya ada 27,2 juta rumah tangga dengan daya 900 Watt yang mendapatkan subsidi listrik. Nilai bantuan yang diberikan tersebut bervariasi mulai dari Rp60.000 hingga Rp100.000 setiap bulannya. Sedang mempertimbangkan pemerintah ini untuk memberikan keringanan pembiayaan tagihan listrik. Ini lagi dipertimbangkan yaitu untuk rumah tangga miskin yang 450 Watt dan 900 Watt. Tapi yang sudah terdaftar datanya di dalam secara terpadu di Kementerian Sosial. Kita juga menghindari jangan sampai yang menerima itu justru bukan orang miskin tapi orang kaya. Karena itu perlu dilakukan seleksi supaya tidak salah memberikan insentif atau bantuan atau subsidi kepada bukan yang merahat. Terima kasih telah menonton!